Semua orang malu Wow, soalnya Film ini berkisah tentang sebuah keluarga yang hidup bahagia Namun kemudian berubah seketika Saat kehadiran seorang anak laki-laki dari pernikahan masa lalu suaminya Cerita ini dimulai dengan seorang wanita aneh Seorang pengacara yang bekerja dengan beberapa tuntutan kasus Dia menikah dengan seorang dokter, Peter, dan memiliki dua anak perempuan Sementara putra remaja, Peter dari pernikahan masa lalunya Bernama Gustaf yang tinggal di Sweden bersama ibunya Rebecca Oke Peter, apa yang kamu lakukan, Peter? Oke Peter Hai, apa yang kamu lakukan? Sesampainya Gustaf di rumah mereka beberapa hari kemudian Ia dan Peter mulai saling bertentangan Gustaf tak ingin haknya dipertimbangkan untuk mengambil keputusan sendiri Karena dia bukan seorang anak kecil Suatu hari, aneh kembali ke rumah Ia terkejut karena melihat bahwa Telah terjadi pemobolan dan perampokan di rumahnya Aneh sangat kecewa dengan Gustaf Dan meminta pertanggungjawaban Gustaf Atas perampokan yang terjadi Serta akan melaporkan Gustaf dengan bukti yang ia temukan Gustaf yang merasa tertudu dan tidak melakukannya kesal Ia tidak menengarkan aneh Namun aneh berjanji akan merahasiakannya dari siapapun Apabila Gustaf melakukan kewajiban sebagai bagian dalam keluarga mereka Waktu terus berlalu dalam suatu malam Gustaf kembali ke rumah Membawa pulang pacarnya Amanda Dan memperkenalkan kepada aneh Aneh mendengar pasangan itu dan merasa sedikit kesal Mengambil air untuk menenangkan pikirannya Peter dan aneh menjamu tamu di balkon mereka Tetapi aneh meninggalkan grup untuk membawa Gustaf ke bar Di sana dia memeluknya Kemudian dia memasuki kamar tidurnya Dan keduanya bersama Keduanya memulai kebersamaan Gustaf mewawancarai aneh Menanyakan berbagai pertanyaan Termasuk tentang hubungan pertamanya Aneh mengatakan itu dengan seseorang yang seharusnya tidak berhubungan dengannya Tetapi dia tidak ingin membicarakannya Suatu hari Aneh dan Peter bersama keluarganya Merayakan ulang tahun Frida dan Fanny Dan saat mereka bermain bersama Aneh pergi mengambil minum Setelah itu Gustaf mengikutinya Dan kemudian memeluk aneh Aneh mencoba menghindari Gustaf Namun tak sengaja seorang tamu Saudara perempuan aneh yaitu Lina Melihat mereka bersama Ia merasa kesal Dan kemudian pergi meninggalkan pesta Aneh merasa tidak nyaman karena takut Lina Akan memberitahu Peter dan menjauhkannya dengan Gustaf Gustaf dan Aneh bertemu di hutan dan mencoba menjelaskan kesalahpahaman dalam mereka Dan mengakhiri semuanya tanpa ada masalah Gustaf dan Peter pergi untuk menghabiskan waktu di kabin mereka Peter kembali dan memberitahu Aneh Bahwa Gustaf ingin pergi Ke sekolah asrama Dan menuduh Gustaf dan Aneh berselingkong Aneh dengan marah membantah tuduhan itu Mengatakan Gustaf membencinya Karena mengakhiri pernikahan Peter dan Rebecca Dia juga memberitahu Peter Bahwa Gustaf bertanggung jawab atas perampokan itu Aneh Peter dan Gustaf kemudian duduk bersama Dimana Aneh terus menyangkal perselingkuhannya Gustaf mengancam untuk menelpon Aneh Atas perselingkuhan itu Tetapi ia menjawab bahwa Dia bukan saksi yang kredibel Peter sangat marah dan kesal Karena bingung harus mempercaya Aneh atau Gustaf Aneh tidak menyalahkan Gustaf pada saat itu Karena ingin memberikan Gustaf kesempatan Dan menghindari Peter untuk menyalahkannya Peter semakin bingung mendengar hal tersebut Dan siakan-akan tidak mempercayainya Tetapi karena Aneh terus meyakinkan Peter Ia mulai mempercayai Aneh Peter mencoba menjelaskan bahwa Apapun yang Gustaf katakan tentang Aneh dan Gustaf Itu tidak benar Tetapi pada akhirnya Aneh terus menyangkal Dan Gustaf pun tanpa menjelaskan apapun lagi Pergi meninggalkan mereka Gustaf diusir dari rumah Hal ini membuat Frida dan Fahni sedih Mendengarkan kepergian Gustaf Tiba-tiba Datang seorang putri bernama Sarah Memberikan bunga kepada Aneh Sebagai ucapan terima kasih Gustaf datang ke kantor Aneh Dan ia mengungkapkan akan melaporkan Aneh Apabila tidak mengatakan sejujurnya Aneh mengatakan bahwa Gustaf tidak memiliki bukti yang kuat Untuk membuat Aneh melakukannya Aneh ingin Gustaf membohongi ayahnya Dan melanjutkan hidupnya seperti biasanya Tanpa mempersalahkan yang terjadi Kemudian Peter dihubungi polisi Bahwa Gustaf hilang dari sekolahnya Peter kembali memberutakuan Aneh Bahwa pemburu menemukan tubuh Gustaf jatuh Kedalam hutan di dekat kabin Dimana ia mati membeku Peter berpikir Dia mungkin lari dan beristirahat disana Sampai keringinan dan membuatnya mencapai kematiannya Aneh dengan penuh penyesalan Menyesali itu di hadapan cermin Saat mengingat semuanya dengan Gustaf Tanpa muncul Gustaf di belakangnya Yang dia lihat melalui cermin Film berakhir saat Peter Aneh dan kedua anaknya Pergi mengendarai mobil Untuk menuju tempat tinggal baru mereka Demikian video alur ceritanya Saya harap Anda menyukainya Jangan lupa berikan dukungan subscribe Berlangganan lebih banyak konten seperti ini Dan tekan tombol suka Untuk membantu kami Dan beri komentar jika Anda memiliki rekomendasi film lain Untuk kami rekap film favorit Anda Terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati Terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati Terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati selamat menikmati